Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan besar-besaran ke posisi Zionis dimana Hizbullah menargetkan Kiryat Shmona dan kota-kota Al-Jalil dengan menggunakan 18 rudal akibatnya alarm peringatan di wilayah tersebut terdengar menggema dilansir dari Al-Mayadin serangan itu diluncurkan Hizbullah pada selasa 19 Desember kemarin hal itu diungkapkan oleh seorang koresponden media Israel, Ruby Homer Singh pasalnya setelah rudal besar-besaran dari Hizbullah menjadi serangan terbesar sejak awal perang menurut Ruby sebanyak 18 rudal ditargetkan ke arah Kiryat Shmona dan kota-kota di Apar Al-Jalil Ruby juga mengungkapkan bahwa serangan Hizbullah itu mengakibatkan sirene terdengar menggemas sepanjang hari di sejumlah wilayah sebelum serangan 18 rudal tersebut Apar Al-Jalil juga sudah pernah menjadi sasaran serangan roket namun sistem Iron Dome Israel berupaya mencegahnya di sisi lain serangan itu telah dikonfirmasi langsung oleh pasukan Hizbullah Hizbullah mengklaim serangan itu sebagai balasan atas kekejaman Israel di Jalur Gaza Ikuti terus berita aktual lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia